Jeritan, tangisan, dan teriakan dari salah satu rumah ini terdengar jelas oleh Mbok Ningrum. Kebetulan Mbok Ningrum memang tinggal di rumah juragan tersebut. Dia pun terhentak dan kaget. Itu Linda pun mendatangi guru spiritualnya, yaitu Eyang Prabu. Yang memang ini sudah langganannya si Linda datang. Minta bahwasannya si Yeni itu minta dipatikan, minta dibunuh tanpa menyentuh. Jadi uang berdatangnya itu karena dari pesugihan ratu puluh stadi. Ini perjalanan satu tahun bisa nyampe miliaran rupiah. Dihitung-hitung dimasukin ke bank, ternyata nyampe dua tahun perjalanan, lima puluh miliar. Gila banget. Bisa bangun rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Aba akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam dari Subang, Jawa Barat. Sobat mengulas malam, Subang. Hadir, hadir Subang. Dari Kang Aji. Terima kasih Kang Aji. Insya Allah nanti Aba akan ceritakan. Bila mana dari sobat mengulas malam, punya kisah mistis silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Aba akan ceritakan. Tema cerita malam hari ini, ya ini adalah pesugihan ratu pulus. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian, sengaja Aba samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Kang Aji membagikan satu kisah tahun 2015 di mana kakaknya sebut saja di sini adalah Bok Ning Rum. Beliau bekerja di salah satu juragan yang kaya raya. Perumahannya pun di salah satu real estate. Ya ini di kota Depok, Jawa Barat. Kisaran jam 3 pagi itu terdengar dari kejauhan, teriakan, jeritan, dan tangisan seorang perempuan. namanya di perumahan real estate. Tentunya hanya sebatas katakanlah sekuriti pun itu di depan, di pintu masuk saja. Sedangkan yang keliling ya waktu-waktu tertentu saja. jeritan, tangisan, dan teriakan dari salah satu rumah ini terdengar jelas oleh Bok Ning Rum. Kebetulan Bok Ning Rum memang tinggal di rumah juragan tersebut. Dia pun terhentak dan kaget. Ternyata dilihat dengan matanya kepala sendiri oleh Bok Ning Rum, Ibu Yeni sedang digeret, ditarik, dijambak rambutnya oleh suaminya Dadi. Bok Ning Rum pun kasihan melihat juragan perempuannya sedang dianihaya oleh suaminya yaitu Pak Dadi. Bok Ning Rum berusaha membantu, menolong juragan hentikan juragan, kasihan ibu juragan, kasihan ibu. Bok diam Bok kamu, Bok. Diam kamu. Pergi sana. Jangan ikutin urusan kami di sini, Bok. Bok Ning Rum pun terdiam. Yeni itu teriak nangis. Bunuh saja saya, Mas. Bunuh saya, saya, Mas. Bunuh. Daripada dianihaya seperti ini, Mas. Dadi semakin menggila. Semakin begila. Diseret gitu istrinya. Yang seharusnya dikasih sayang, dibelak. Dianihaya. Ternyata, permasalahannya, menurut kita sepela sebetulnya. Dimana, Bu Yeni mendapatkan WhatsApp yang masuk ke HP-nya, itu suaminya Pak Dadi, ini sedang berangkulan perempuan lain. Otomatis, seorang istri kan ada rasa cemburu, dan menanyakan hal tersebut kepada suaminya, Dadi. Tapi Dadi, sebagai suami, dia mengelak. Itu editan, editan, editan itu. Pak, bukan masalah editannya, coba lihat editan di mana. Terjadilah pertengkarnya, Ahmad Dasyat. Yeni terus berteriak, dipukulin, hajar habis-habisan. Sampai Yeni pun, dimasukin ke salah satu gudang, kamar kosong, memang tempat, beberapa perabotan, yang sudah tidak kepakai. Dimasukin, dipaksa. Mbok Ningrum, berusaha memenolong, diusir sama Dadi sendiri. Mbok, jangan ikut campur urusan kami di sini, Mbok. Mbok, diam saja ke sana, masuk kamar, Mbok. Tidur, Mboknya sana. Pak Dadi begitu marah. Yeni sudah dimasukin, ke kamar, atau ke gudang, yang kosong pun dikunci. Yeni berusaha, gedor-gedor pintu. Pak, buka, Pak, buka, Pak, buka, buka, Pak. Tapi tetap. Dadi seakan tidak mendengar, teriakan istrinya, yang minta dibukakan pintunya, kala itu. Seiring waktu berjalan, waktu sudah, menunjukkan pukul tujuh pagi. Seperti biasa, Mbok Ningrum pun, menyiapkan, sarapan, buat juragan lakinya itu Pak Dadi. Setelah sarapan, Pak Dadi pun pergi begitu saja. Sebelum pergi, Mbok Ningrum pun, menyampaikan, Juragan, mohon izin Juragan, mohon maaf. Itu ibu bagaimana Juragan? Ada di gudang, tolong keluar Juragan. Dadi diam saja dan menyampaikan, sambil jalan. Mbok, saya sudah bilang, Mbok jangan ikut urusan, masalah keluarga sini. Bukannya begitu Juragan. Kasian ibu Juragan. Sudah diam Mbok. Diam. kuncinya saya bawa nih. Kuncinya saya bawa. Awas. Jangan coba-coba nanti membukakan. Awas. Mbok Ningrum pun, karena sebatas katakanlah, membantu di situ. Hanya tertiap, dan menangis dia. Kasian. Pak Dadi, langsung keluar, ngambil mobilnya, berangkat begitu saja. Dalam kondisi namanya seseorang, kondisi amarah, marah segala macam, emosi memuncok. Bapak kendaraan mobil pun, itu kencang banget. Sampai pas di perjalanan, nyerempet motor. Sampai terjatuh. Boncengan. Laki dan perempuan, itu langsung berhenti. Pak Dadi pun langsung. Buka pintu, mencak-mencak. Kamu punya mata? Enggak. Punya mata? Enggak. Nyerempet mobil saya ini. Lihat, diganti. Marah pada Adi. Yang punya motor pun, ya tidak terima. Sampaiian mestinya. Yang harus hati-hati. Sampaiian mestinya harus hati-hati. Masa? Enggak melihat motor seperti ini. Terjadi pertengkaran. Sampai macet. Ada beberapa warga di situ, yang melerai. Akhirnya pun, mereka pun ya bubara begitu saja. Sebelum berangkat, sebelum selesai, permasalah itu, Pak Dadi langsung ingetin. Awas ya. Kamu. Hati-hati kamu. Kalau buah motor, kamu yang harus hati-hati kalau buah mobil. Sampai gitu. Enggak lama berangkat saja. Sampai, ke perusahaannya ya Pak Dadi. Sebetulnya Pak Dadi, dia ini punya satu perusahaan, properti. Gitu kan. Masuk ke kantor, ke parkiran, buka pintu, ditutup lagi. Blah! Puncak banget. Langsung masuk. Keruangan. Seluruh karyawan pun terdiam. Ada yang bisik-bisik. Tuh. Lihat, bos kita. Lagi kumat. Jangan-jangan, tadi malam, kayaknya tidak kasih jatah sama bininya. Loh, kasih jatah juga malah. Namanya suami istri kan. Tuh lihat tuh. Dia, marah-marah. Iya, enggak tahu ya. Kok? Akhir-akhir ini, bos kita ini sering emosi terus. Temperamen. Tidak seperti biasanya. Udah lah, enggak usah urusin. Yang penting kita kerja di sini, gaji enggak pernah telat. Itu kata beberapa karyawan di situ. Pak Dadi, di ruangan, terdiam. Lama kemudian, sekretarisnya Pak Dadi, disebut aja si Linda. Ketuk pintu, langsung masuk. Masuk. Langsungnya apa? Ada apa, Pak? Ada apa? kok pagi-pagi sudah cemberutkan bagi Tuhan? Enggak, itu biasa itu. Yang di rumah, bikin jengkel aja itu. Bikin jengkel. Jam tiga pagi, lagi enak-enak tidur. Masa? HP punya bapak diperiksa. Ada foto kamu. Kata Pak Dadi ke Linda. Ternyata Pak Dadi ini ada perselingkuhan dengan sekretaris namanya si Linda. Linda pun langsung menjawab, oh itu si nenek lampir, si jelek muka, si buruk muka. Kata Linda. Tadinya, nyebut kepada dia sebagai bapak, ujung-ujungnya apa? Ayang. Udah ayang, jangan marah-marah terus lah. Ayang, kan ada Linda. Ya? Nggak taunya, hubungan gelap antara si bos dengan sekretaris ini bukan menjadi rahasia umum lagi ternyata sobat. Bukan menjadi rahasia umum lagi. Para karyawan di situ pun sebetulnya sudah pada tahu ada hubungan. Ada hubungan. Singkat cerita, jam sebelah, sesuai dengan schedule, ada pertemuan dengan beberapa klien, segala macam. Berakhir, kisaran sampai jam 12. ternyata, Pak Dadi pun mendapatkan satu proyek yang besar. Sampai 2 triliun. Membangun hotel. Membangun hotel, dapat proyek. 2 triliun. Istimewa banget. Memang ini berjencang. MOU disepakati segala macam dan deal lah di situ. Senang. Mereka pada pulang, alamak kemudian, karena waktu juga menjelang istirahat, yang berdua belas selesai, Pak Dadi seperti biasa. Ajak Linda keluar. Keluar makan, seperti biasa. Sampai Pak Dadi melupakan istrinya, yakni Yeni, yang sedang dikurung di gudang, di rumahnya. Dari mulai pagi, sampai Pak Dadi, larut malam, belum pulang ke rumahnya. dia terhanyut dengan rasa cinta oleh Linda. Oleh Linda. Padadih baru pulang ke rumah itu kisaran jam 2 pagi. Pintu dibukakan sama Bok Dengrum. Pada dimasuk, Bok Dengrum menyampaikan, Juragan, ini waktu sudah pukul 2 pagi, mohon izin Juragan. Ibu kasihan Juragan. Di gudang Juragan. Ternyata, Yeni sudah terkapar. Ya Bok Dengrum, yang urusin. Itu dilihat, Juragan perempuannya Yeni, pipinya pada membiru. rambutnya pun karena dijambak sampai kulit kepalanya pun ini ada yang ngelupas. Rambutnya pun sampai rontok. Bibirnya pun pecah. Bibir bagian bangku. Bok Dengrum menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nangis Bok Dengrum. Ya Juragan. Neng. Neng Yeni, sadar, Neng. Neng sadar, Neng. Bok Dengrum pun dengan sigap dia langsung ke dapur ambil air hangat sama handuk kecil langsung ditempelin kekeningnya Yeni yang sedang tergolak. Yang sedang pingsan. Nggak lama kemudian Yeni pun mulai berangsur-angsur mulai tersadar. Sedikit agak kuat barulah dipapah sama Bok Dengrum Yeni yang suruh dalam kondisi lemah tadi. Tidak masuk ke kamarnya pribadinya antara Yeni dan Tidak. Tapi dirawat di kamarnya Bok Dengrum. Dirawat. Waktu terus berjalan. Pagi seperti biasa. Jam 7.30 Dari sudah berangkat kantor. Bok Dengrum seperti biasa menyiapkan sarapan segala macam berangkat. Begitu saja. Dan hampir setiap hari pada D ini pulang pagi bahkan sempat sampai tidak pulang. Sempat sampai tidak pulang. Ternyata Pak Dadi sedang kasmaran oleh Linda. Tanpa sepengetahuan Yeni sebagai istri tuanya. Linda pun sudah dinikah secara siri. Dibelikan perumahan yang mewah. Tanpa sepengetahuan Dadi ternyata Linda pun punya pria idaman lain. Dadi hanya sebatas dimampatin. Dimampatin. dia tidak menyadarin sampai yang terjadi apa sobat. Uang yang ada direkeninya perusahaan yang dikelola oleh Dadi pun ini secara bertahap sampai beralih beralih kerekeninya Linda. biadab banget di perempuan. Biadab. Dikuras seluruh hartanya. Dikuras. Dirayu terus sampai ada salah satu perjanjian proyek yang besar. Bukan proyek ratusan juta tapi proyek yang ditanggah di Dadi adalah miliaran sampai triliunan. Ini dimanipulasi sama si Linda. apa yang terjadi Sobat? Seiring perjalanan waktu terus berjalan lama-lama setelah dilakukan audit perusahaan yang dikelola Pak Dadi pun ini terjadi minus. Minus. Selama ini kalau kita bicara perusahaan kita bicara profit at loss ternyata ini bukan keuntungan bukan satu profit tapi terjadi loss baru kaget baru kaget ternyata ada beberapa kebocoran rekening rekening bank yang biasa dikelola oleh Dadi dan Bendahara ini ternyata dimanipulasi oleh Linda seluruh tanah tangannya Pak Dadi itu sudah dimanipulasi oleh Linda ujung-ujungnya apa rumah yang ditempatin Pak Dadi sama Yeni pun sampai disita setelah kondisi terpuruk baru sadar Pak Dadi siapa sebetulnya Pak Dadi ternyata Pak Dadi sendiri adalah anak seorang juragan kaya raya juragan besar bos properti jadi kekayaan Pak Dadi sendiri adalah warisan dari bapaknya yang almarhum selama ini dia tidak pernah pulang ke rumah istri tuanya Yeni dalam kondisi sakit seperti itu gilanya si Linda diusir diusir itu si Dadi diusir sana mas kamu pergi sana pergi sudah tidak ada mempaatnya kamu dan saya juga tidak ada mempaatnya kamu pergi sana diusir ditendang ditendang karena kondisi dalam keadaan lemah pada hati gak lama kemudian si Linda pun nyari tukang beca mang sini ini tolong bawain dibawa ditunjukin ke salah satu perumahan dibawa sampai tukang beca dan diserahkan ke Ibu Yeni Ibu Yeni yang merasa sudah tersakiti diani yaya segala macamnya dia pun masih mau menerima kehadiran dadi dalam kondisi sakit Yeni berbicara kepada Mbok Ningru Mbok kenapa Ning Mbok Pak Apin ya Ibu emang kenapa terus serang aja Ibu sekarang kan sudah tidak bisa bayar Mbok lagi kondisi Ibu kan tahu sendiri sedang begini Bapak sakit-sakitan itu Mbok Ningru menyampaikan Juragan Mbok disini ini sudah menganggap ke juragan istri ini sebagai anak Mbok jangan mikirkan masalah itu jangan mikirkan nah Juragan dengan Mbok aja gak apa-apa kalau kalau ada apa-apa cerita aja Juragan Yenai pun baru bercerita Mbok ini terserang saja aduh saya tuh sudah gak kuat kondisi keuangan memang sudah tidak ada rumah sampai tersita seperti ini Bapak sakit-sakitan kiranya Mbok punya informasi atau siapa aja Mbok maksud juragan gimana kata Mbok Ningrum balik nanya nyari paranormal Mbok lah Mbok barangkali Mbok punya kenalan atau gimana gak lama kemudian Mbok Ningrum dengan ketawa oh kesitu ada ada juragan nanti Mbok antar juragan ke salah seorang paranormal Mbok kenal dari dulu itu siapa Mbok kalau boleh tahu Ki Bawor oh Ki Bawor antar si Mbok yaudah besok kita kesana keesokan harinya Yeni diantar oleh Bo Ningrum ya ini ke Ki Bawor nyampe ke ubahnya Ki Bawor ketuk pintu langsung diterima oleh Ki Bawor sini masuk masuk kebetulan Ki Bawor sudah kenal ke Bo Ningrum anak apa sampai antik kesini kata Ki Bawor ke Bo Ningrum oh ini nganter cucu saya anak apa cucunya ayo sini ngobrol nyampekan menyampekan memang tidak terduga tidak terduga oleh Bo Ningrum begini Ki kata Yeni saya sekarang ini lagi jatuh miskin kepepet suami saya sekarang lagi sakit-sakitan saya pun terserang saja aduh hutang bukan hutang saya sebetulnya hutang suami rumah sudah tersita segala macam masih belum bisa nutupin terus maksud adek gimana ya kalau pemberkenan bantu saya lakukan pesugihan kaget Bo Ningrum mendengar bahasa pesugihan kaget sampai Ki Bawor nyampekan oh ada tapi ingat harus ada tumbal tidak gratis dan setiap tahun satu tahun sekali kamu pun harus memberikan tumbal Yeni pun terdiam sejenak gak lama kemudian entah apa yang ada di pikiran Yeni spontan Yeni menyampaikan apapun yang terjadi Ki saya siap untuk tumbal oh kamu sudah siapa sudah siapa suami saya sendiri si dadi saya merasa tersakiti di saat dia lagi berada dia telah melupakan saya saya terhinakan terhinakan setelah menyampaikan waktu berjalan jam kira jam 10 malam barulah Yeni dimasukin ke kamar khusus kamar Ki Bawar atau tempat ritual Ki Bawar Ki Bawar menyampaikan kepada Yeni kamu jangan pulang minimal 2 atau 3 hari disini syukur syukur sih satu malam juga kamu bisa hadir satu sosok siluman yang telah akik undang ya ini ratu pulus yang kelak nanti akan membantu kesulitan kamu kata Ki Bawar Ki Yeni Yeni pun mengiyakur oh iya Ki terima kasih Ki Ki Bawar keluar Yeni lah disitu sendirian sementara Boning Room jadi keluar ngetahu baca mantra apa terus waktu berjalan terus satu hari satu malam belum ada hadir satu sosok apapun juga perjalanan pas kedua pas ketiganya di malam ketiga baru hadir satu sosok perempuan cantik bermahkotakan emas dia bawa tongkat menyampaikan ada apa kamu mengundang saya kata perempuan tadi saya ini adalah ratu pulus apa permintaan kamu Yeni pun sempat kakit awalnya lantas dia pun memberenekan diri dan menjawab mohon izin paduka ratu saya Yeni saya mohon dibantu perihal keuangan saya pengen kaya saya batuk 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 kelapa terus dia pun memberikan kain seperti tas kain karung warnanya hitam bawah ini batuk kelapa dan kain hitam ini sendiri ini sebagai karung jangan kaget jangan kaget nanti banyak uang disini lakukan usaha apa yang ada rencana dalam pikiran kamu oh iya ratu terima kasih bunda malah kemudian si ratu pulus pun hilang begitu saja Yeni selesai ritual di malam ketiga keesokan paginya baru dia keluar dan nyampaikan kepada kibaburki ini saya sudah dapat disampaikanlah ke kibabur dijelaskan oleh kibabur Yeni usaha kamu nanti lakukanlah jual arang kaget jual arang aduh gak ada dalam benak pikiran saya kata Yeni kibaburki nanti Bok Ningrum itu Bok Ningrum kan kenal dari dulu dengan akhir dia tahu dia tahu rejeki kamu ada disitu jangan kaget nanti oh ya sudah kik terima kasih setelah selesai memberikan mahal segala macam Yeni dan Bok Ningrum pun pamitan ke kibabur pulang Yeni dan Bok Ningrum bercerita di perjalanan sampai nyampe ke rumah rumah Purya ini sudah ngontrak sekarang karena rumah mewah itu sudah disita sudah disita oleh salah satu bank Yeni bercerita ke Bok Ningrum bahwasannya dia harus melakukan jual arang dia tidak ngerti sudah gak usah bingung itu kan hanya sebatas media saja jual arang gak usah bingung kita ke pasar aja diantar oleh Bok Ningrum ke pasal satu pasar Yeni membeli arang arang dari batok kelapa juga ternyata dibungkusin ya namanya juga sudah melakukan satu persekongkolan persekutuan dengan namanya siluman hanya sebatas jualan hanya sebatas kamu plase begitu saya jualan sana sini banyak yang beli yang jadi anehnya uang dari hasil penjualan arang sebenarnya tidak seberapa awal hanya 20 kilo uang dimasukin ke kantong warna hitam yang pembelian dari Ratu Pulus uang tiba-tiba pada banyak disitu banyak kalau dihitung sih 20 buku seberapa sebetulnya gak nyampe 500 ribu sebetulnya kalau kita bicara real gak nyampe tapi apa yang terjadi karena atas bantuannya siluman uang yang ada di kantong yang diberikan orang Ratu Pulus itu bisa nyampe 500 juta kaget dari situ terus seiring perjalanan karena waktu berjalan itu hampir satu bulan sosok Ratu Pulus pun hadir menaki janji itu kamu sudah saya berikan sebagai uang modal 500 juta dikorbankan lah Pak Dadi meninggal Pak Dadi usahanya Yeni pasca meninggal suaminya Dadi luar biasa luar biasa media jual areng ini ini ternyata hanya sebatas ya boleh dikatakan kamu plasek jadi uang berdatang itu karena dari pesugihan Ratu Pulus tadi sini perjalanan satu tahun bisa sampai miliar rupiah dihitung itu dimasukkan ke bank ternyata sampai dua tahun perjalanan 50 miliar gila banget bisa bangun rumah mobil yang mewah hidup Yeni pun mewah banget kehidupan Yeni yang mewah sampai areng yang dari batok kelapa ini lakukan secara ekspor dan impor ke mancanegara luar biasa sampai ke Saudi Arabia juga ditirim terdengar ternyata kesuksesan Yeni terdengar oleh mantan istrinya Dadi ya ini si Linda terdengar datang Linda ke Yeni ke Yeni mencak mencak hei mak lampir nenek tua luar biasa kamu ya luar biasa Yeni pun kaget ada apa terlembuk ada apa parah Yeni juga kamu yang sudah menghancurkan rumah tangga saya disini suami saya hancur rumah tangga saya hancur gara-gara kamu mau apa kamu kesini Linda pun marah lagi hei mama lampir muka buruk ini kekayaan kamu itu adalah dari suami saya jadi Linda itu mengklaim bahwasannya suksesnya Yeni ini usaha dari jualan arang itu tidak lepas uang daripada adik uang daripada adik enak aja kamu terlembuk enak aja pergi kamu dari sini itu Yeni langsung marah gelas yang ada di meja dilemparkan untung tidak karena kemukanya si Linda tadi diusir minta ke salah satu sekuriti dipanggilkan kebetulan di Linda pun Yeni pun sudah punya usaha besar dan punya kantoran diusir sama sekuriti Linda pun pulang jadi menyampaikan sekuritinya tolong kalau ada perempuan itu lagi jangan pernah masuk ke sini jangan pernah usir dia kata Yeni begitu marahnya hatinya dongkol segala macam ada pikiran jahat teringat lagi dadi pun ini kalau tidak pakai puruluk kalau bahasa Sunda tidak pakai kalau misalkan itu pakai asihan itu tidak mungkin dadi sayang atau cinta keremen si Linda itu Linda pun mendatangi guru spiritualnya yaitu Eyang Prabu yang memang ini sudah langganannya si Linda datang minta bahwasannya si Yeni itu minta dimatikan minta dibunuh tanpa menyentuh Eyang Prabu punya karena sudah tahu siapa Linda segala macam yang penting lo bisa bayar mahar gua kerjakan itu Eyang Prabu dikerjakan diteluh itu namanya Yeni oleh si Linda terasa malam kuskesaran jam 12 jam 12 malam itu di atap rumahnya di atap rumahnya Ibu Yeni kelihatan oleh salah seorang security itu ada semacam bola api bola api gak lama kemudian bola api tersebut ada di atas gentengnya entah tahu kemana hilang begitu saja keesokan harinya Ibu Yeni kondisinya sakit perutnya sakit berobat kesana kemari juga tidak ada kunjung sembuh beberapa paranormal sudah didetangin hampir seanterung santara tidak ada ujung kesembuhan lama-kelamaan usahanya pun collab karena biaya-biaya tadi boning room kesana kemari mengantar kesana kemari dengan kondisi yang sudah tua rentak dia betul-betul setia perut yang begitu besar ini seperti ada satu ledakan keluar cairan nanah berbau ya ini cerit berteriak minta tolong-tolong ke siapa sampai keluar keringet keringetnya pun ternyata sudah bau busuk semua korban santet diteluh oleh Linda oleh Linda meninggal ternyata Yeni pas kak meninggal Yeni bok ning rumpun pulang ke kampung halamannya kita bisa ambil satu hikmah dari cerita dari Kang Aji tadi janganlah kita terlena hai kaum Adam jangan kita terlena tahta harta ingat wanita inilah sayangi istri kamu sendiri jangan tergoda oleh istri itu di luar Masya Allah jauh karya Allah intinya sobat jangan sampai tergiur dan terbuai dengan harta tahta dan wanita ingat sobat jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat sobat kamu tidak sendirian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang dikakwaan 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 Terima kasih.